Halo guys, kembali lagi bersama saya Dimas Tresna Aditya Dan saya juga Saya belum memperkenalkan lho Oh iya, sok atas Tentang dulu, tentang dulu ya Gak sabar, sokong aku Halo guys, ketemu lagi bersama saya Dimas Tresna Aditya Dan juga hari ini kita kedatangan tamu antara spesial atau tidak lah ya Tersilah kalian, perkenalkan lah Ini siapa? Saya Yudi Bareto Dari mana? Dari Duta Besar Soal Tasik Malaya Jadi untuk review makanan kali ini Saya yang mengambil alihnya, bukan beliau Jadi beliau sebagai bintang tamu Tugasnya gampang sih Gimana Pak? Kamu tinggal review makanan ini, coba Jadi ini ada makanan menu-menu catering dari Henny Catering Ini bisa dipesan dari Perum BSM, Indihiyang Tasik Malaya Jadi menu-menunya itu selalu ganti-ganti nih Jadi tiap hari itu beda-beda lah gitu Jadi mendingan kalian follow aja Instagramnya atau save dulu nomor WA-nya Jadi kalian selalu update apa yang mereka masak, jadi kalian tahu informasinya Kalau ini kan belum tentu pas hari yang kalian mau, menu-nya ini Tapi kebetulan yang pas kita pesan, memang yang lagi masaknya yang ini Ini ada kentang balado, terus ini ada gepuk, daging sapi, terus ini ada telur balado, dan juga ada capcai Yuk kita langsung, ini makannya kita ala-ala ngubang, sapi ring rada gede, tapi orang ditambrukkan Wow, segini aja lah, takutnya kebanyakan, kita kan bukan tanboikun Ya udah cukup belum ya? Hehehe, belum 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 temurak Belum temurak guys Taplokat Terus ada apa lagi gitu? Ada capcai Ini sebetulnya hidangannya seperti apa? Kayak hidangan hajatan gitu ya? Bukan Ono-onan tuh Ini kayak nasi kebuli kan biasanya Oh iya 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 Ya gitu lah Jadi pake wadah nuggete, terus dimakan korsitnya banyak Tapi biasanya itu kalo di pesantrennya, kalo di santri itu makanan itu, biasanya kayak gini kalo makannya Oh gitu? Iya Pake ini, pake gepuk? Pake gepuk juga Tapi gepuknya gep gepuk Gep gepuk Ya kuranget begitu lah Maaf maaf, aduh santri maaf maaf Harai 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 Gue maha tuh Ya soh makan langsung bareng Saya pengen nyoba ini Ada tofu Tofu Ini porsi kuli ya Hmm Kuri manis juga kan ada sih Oh ada manisnya? Kayak lay mineral, lay mineral ya Eh manis-manisnya Tuh jadi Si gepuk nate iya Tebalnya Kalo diliat tebal Terus gepuk itu Daging sapi Terus dicampur dengan Apa Bukan serundeng Dari kelapa gitu Kayak semacam serundeng Tapi agak basah sih Nah buka puasa ya Alhamdulillah Kita buka puasa sebelum adanya Hahaha Hahaha Memuk banget sih Dagingnya Jadi Esu gante bakal Bakal Apa? Bakal ada perlawanan gitu Juga pengen nyobain telurnya Ini telurnya tuh direbus dulu Terus digoreng Jadi agak luarnya tuh kayak Kayak korodok gitu ya Bukan Corona Korodok Korodok Oke bumbu apa Balado Cabe merah Lada juga ya Lada Ini juga kan minum dari Cahitin Oke guys Jadi catering mah Henny ini Selain Selain bisa Menu harian Jadi juga Bisa untuk catering Kayak hajatan gitu Jadi Untuk pesa penikahan Hitanan Dan lain-lain Bisa pesen juga ke Henny catering ini Dan makanannya Menurut saya Si enak-enak ya Bumbunya tuh Kayak kecawerang gitu Lekoh gitu Dan Yang paling Senang sih Saya Sama gepuknya ini Gepuknya tuh Empuk Pisan gitu Jadi Tak ayah lihat-lihat nah Jadi enak Terus Namun Kalau tak pakai Surundengnya Di Menurutmu gimana? Saya lebih suka ini Telur Karena ini Bumbunya itu Meresap Sampai ke dalam Lubuk hati yang paling dalam Dan juga pedes Terus kalau lihat ini Sayuran dari camda ini Masih segera kan Terpengok gitu Oke Ternyata kita Di video ini Tidak menghabiskan Sampai selesai Tapi mau dihabiskan Nanti dulu Tapi ya Agak engap Kita udah shooting berapa kali Ini yang ke 88 ya 88 dalam Satu hari Iya Gila ya Kita shootingnya itu emang Luar biasa ya Ada berapa lagi? Ada 93 lagi 93 lagi Kuat Kuat Sebelum digotong sama Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oke Terima kasih udah nonton video kita Jangan lupa komen Kasih tahu kita Rekomendasi kuliner-kuliner Yang perlu kita coba Nanti Untuk di video kita selanjutnya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Karena Subscribe itu gratis Dan gak ada ruginya lah Dan Kebetulan juga Subscriber kita Masih sangat sedikit Jadi pengen buru-buru 100 ribu subscriber Mohon dukungannya Dari supportnya Dari teman-teman semua Apalagi yang tinggal di kota Tasikmalaya Biar kita Terus Menginformasikan Kuliner-kulineri Tasikmalaya Supaya lebih dikenal lagi Di seluruh dunia Jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Duta.bakso.tasikmalaya Dan saya Dimas Trista Underskot 9 Sampai jumpa Di video-video kita Berikutnya Halo guys Saya Yudi Bareto Duta Bakso Tasikmalaya Di video kali ini Saya mau review Salah satu Jajanan Atau kuliner Yang ada di Tasikmalaya Namanya Ada Hajah Ocoh Jadi Hajah Ocoh Itu rumah makan Kebanyakan si Hasunda gitu ya Lokasinya ada di Mangin Terus ada juga di Surtisna Senjaya Dan saya ini Enggak langsung ke rumah makannya Karena ini lagi Physical distancing Jadi saya pesan secara online Dan kali ini Saya tidak sendiri Saya kedatangan tamu nih Ada siapa nih Halo Perkenalkan Nama saya Fina Fariha Saya juga disini Sebagai owner Basomoka Yang ada di Singaparna Juga sekaligus Sebuah teman-teman Yang berencana Untuk menikah Bisa juga Ke WO Ziga Project Selain itu Fina juga Waktu dulu Pernah Mengikuti Ajang Mojang Jajaka Kabupaten Tasikmalaya Tahun berapa Tahun 2017 Oh iya Sebelum kita Bahas kuliner ini Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe Dulu Supaya Subscriber saya Cepat naik Bisa 100.000 subscriber Biar saya dapat Silver Play Button Nah ini kita pesen Ada Seafood Campur Ini yang 2000 ml Harganya 100.000 Kalau yang 3000 ml Harganya 140.000 Selain ini Juga Ada sambal Puruluk Jadi ini tuh 65 gram Dengan harga 25.000 Itu ada apa Vin? Ini disini tuh ada Cumi goreng crispy Nah Kalau ini 100 gram Harganya 55.000 Oke Langsung aja Kita muka Ini udah Aromanya Wangi banget ya Vin ya Oh iya Vina Nggak masalah Nih makan seafood Biasanya kadang-kadang Ada yang suka ini ya Suka allergy ya Nggak, aku mau paling suka Wow Banyak banget nih Vin Siap menghabiskan Bungunya juga nggak Kelit ya Mungkin kalau dari seafood Vina paling suka apa Vin? Kerang Kerang hijau Kerang hijau Wah itu enak banget ya Kalau saya sebenarnya suka Cumi Ini juga lengkap Bisa dilihat Lebih dekat Ada Lobster Terus ini pake Bumbunya pake daun jeruk ya Jadi wangi banget Terus Ada apa lagi Vin? Ada kepiting juga Kepiting Dan ini juga kepitingnya Kayaknya ada dua jenis nih ya Ini yang agak gedenya Terus ini agak kecilnya ya Terus Ada udang Udang Kerang Kerang darah Ada juga Ini cumi Terus ada sayurannya Ini ada Apa sih? Sawi putih ya? Ada jagung juga Ini Bumbunya Sangat lekoh Muncik orang Sunda banyapin ya Saya suka pedes nih Ini ada sambal Puruluk Kalau Puruluk Itu bahasa Sunda ya Kalau di Indonesia itu artinya apa? Tabur ya Tabur ya Sambal kering Bukan yang basah Jadi cabai Sama rempah-rempah yang lain Kita Coba untuk Di Puruluk Coba Puruluk Wuuu Puruluk Sebelum makan kita minum dulu Ini kita punya produk dari Kopiko Box Kita bukan pesan kopi Tapi ini ada Yakkul Min Menu baru dari Kopiko Box Kalau mau beli Ini ada Kedainya itu Di Paseh Kasih Malaya Udah nyobain belum? Belum Udah nyoba sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seger banget Kita langsung makan aja Udah gak sabar nih Kalau saya sih pengen nyoba yang cumi dulu Karena gak favorit saya cumi Kalau tuh mau yang kan hijau dulu Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Semua Pedas ya Bumbunya Apalagi campur sama Tambah buruluk Tambah mantep Tambah pedas Ini suka banget pedas Hmm Sama banget Ini kalau suminya Agak alat sih Gak kenyal Kayaknya kalau lebih kenyal Lebih oke Kalau kesannya gimana? Kalau yang kerang hijau itu Justru Lebih kenyal Terus kan biasanya Kalau jajan yang di Tinggiran itu Kan suka agak Lanyir gimana ya Kalau ini tuh enggak Jadi ketutup sama Si bumbunya Nah selain itu Saya juga mau nyoba ini Kerang yang Timping Oh iya Lebih gurih ya Wah Saya tuh suka banget sama seafood Sayangnya Tasikmalaya itu Agak jauh gitu Kita kan di kotanya gitu Agak jauh udah ya Dari pantai Jadi agak jarang sih ya Yang menjual Apa anekasipun Kayak gini Jadi ketika Ada Yang jual Kayak gini tuh Rame banget gitu Udang Halo Haja Oco Ini Kurang darahnya Agak susah Dibuka Maaf Maaf Bisa kalau nanti Agak Gimanain gitu masaknya Biar agak gampang Dibuka Untuk kerang darah Terima kasih Ini Udang Salah satu Favorit saya juga Suka banget saya sama punggungnya Disini juga ada cumi yang kering gini crispy Tuh kecil-kecil cuminya Ini Kita cobain ya Tuh Dikenarangu Ya baratnya Hmm 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 Ih gila enak banget Asli Pimpin coba banget Enak banget Asli ini Padahal ekspektasinya ini Makan cumi ini Kayaknya biasa aja gitu Lihat dari warnanya kan Cuman Ucet gitu Tapi asli enak banget Parah Gue cobain ya nih Pake sambal Pulauknya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Bener Enak krip banget Wah ini Kayaknya bakal jadi Menung populit saya nih Apalagi ini Kayaknya bakal awet kan Kalo ya kayak gini bisa Di stok Aduh Lada gini Pin eh Tapi mantep nih Cobain lo Bistar Hmm Udah dibelak Gede nih Pin bagi 2 aja Pin Yuk kita buka Bye Ah Neset Suka Ini gak? Suka Aku gak terlalu soalnya Cobain Pin Kita habiskan aja ini Gak usah Bagi-bagi sama Kameramen dan Tim yang lainnya Ya Di habisin ya Ini mah Jadinya agak Mau pelit nih Kalo udah nemu makanan Seenak ini Gak mau bagi-bagi gitu Enak Dari semua seafood yang ada disini tuh Gak hangir sama sekali Bener-bener 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 Enggak susah ya Enggak susah ya Enggak Enggak bisa Emang sih kerang darah di tempat yang lain juga banyak yang agak susah sih bukanya ya Untuk aku ada kuku Jadinya tuh gampang Gampang sih Bisa-bisa-bisa Enggak-enggak terlalu sulit tuh Coba-coba Bisa-bisa Enggak-enggak sulit-sulit banget Pasal ada kuku Kukunya panjang maksudnya Kalo ini saya Suapan terakhir nih Biasa aku megembul dan Oke guys kita sekarang sudah selesai makan ini habis sama Vina nih sendiri Tadi saya mah udah warga Dan biasakan kalo setelah kita makan untuk tumbuk di tengah Ini ke pinggirin aja Tumbuk di tengah tapi simpen di pinggirnya Kalo yang ini agak masih ngisah nih Tapi ini bisa disemil buat nanti Terus sambalnya juga Ini awet kok sambal puruluknya Mantep Saya ini kepedesan banget loh Vin dirinya Bikin ngesang Menurut Vina gimana ini? Sifud campur Kalo dari aku itu Bumbunya Ngerasa banget Terus gorihnya juga Ya pas gitu Terus Dari sipud-sipud yang lain juga Enggak hanyir gitu Jadi emang si bumbunya tuh meresap gitu Kalo menurut Ayun gimana? Kalo menurutku ini porsinya udah mantep ya Semuanya lengkap juga Ada kerang, gepiting, udang, cumi Terus dari segi bumbunya itu juga pekat banget dan lekoh dan memang cenderung asin ya Asin dan pedas Paling catetannya mungkin dicumi aja sih Terlalu keras jadinya gitu Tapi untuk sumi yang kering itu saya terkejut banget Jadi ekspektasinya tuh saya nggak terlalu tinggi Ternyata luar biasa enak banget Dan sambal ini juga bikin duduyun Kayaknya kalo tiap kali makan taburin ini Pasti bakalan lebih nikmat Oke kita akhiri saja video kali ini Dan jangan lupa untuk apa Vin? Subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya at duta.bakso.sigmalaya Dan saya, Edvina Fariha Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Sampai jumpa